Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Rumah sakit umum melatih perbaungan di Kabupaten Serdang, Bedagai, ditembaki oleh orang tidak dikenal. Tiga begal sadis yang merampas sepeda motor pasangan suami istri di Jalan Gabus, Kota Medan, akhirnya tertangkap. Sejumlah pembalap dari berbagai negara akan mengikuti kejuaraan F1 Powerboat di Danau Toba. Kita ke informasi pertama, rumah sakit umum melatih perbaungan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai, ditembaki oleh orang tidak dikenal. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif dan pelaku penembakan. Minggu dini hari, rumah sakit umum melatih perbaungan di Keluran Simpang, Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai, diteror oleh orang yang tidak dikenal. Para pelaku menembak dua ruangan, yaitu ruang 3C dan 3D, hingga mengakibatkan jendela kaca berlubang. Husey menerima laporan dari pihak rumah sakit, polisi langsung datang ke lokasi untuk memeriksa dan memasang garis polisi di TKP. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus penembakan dan masih menunggu hasil pemeriksaan Tim Puslak For Polda Sumatera Utara terkait jenis senjata dan peluru yang digunakan pelaku. Hingga kini belum diketahui motif dari penembakan. Sudah kita cek bahwasannya pecahan kaca itu diakibatkan dari tembusan berupa peluru. Cuma kita belum tahu itu peluru jenis apa, jadi kita masih dalam tahap penyelidikan. Jadi untuk sementara ini, untuk TKP-nya kita amankan dulu, supaya nanti pihak lapor bisa lebih memastikan bahwasannya penyebab pecahan kaca itu diakibatkan peluru jenis apa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedang sejumlah pasien yang berada di dua ruangan tersebut untuk sementara akan dipindahkan ke ruang lain. Tiga begal sadis yang merampas sepeda motor pasangan suami istri di Jalan Gabus, kecamatan Medan, area Kota Medan, akhirnya tertangkap. Ketiga pelaku ditangkap secara terpisah, sedang dua pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Pada 5 Februari lalu, sejumlah begal bersenjata tajam merampas sepeda motor pasangan suami istri yang sedang melintas di Jalan Gabus, simpang Jalan Kakap, kecamatan Medan, area Kota Medan. Berbekal hasil kamera pengawas, tiga dari lima pelaku begal ditangkap reskim Polres Tabus Medan. Pelaku pertama yang ditangkap yaitu Saleh Lubis. Ia ditangkap di kecamatan Medan Tempung, usia menangkap salah satu pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua pelaku lain di kawasan Siakrio dua hari setelah penangkapan Saleh. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah pelaku begal sadis ini ada lima orang, namun dua pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Polisi saat ini tengah membentuk tim khusus untuk menangkap dua pelaku yang masih buron. Yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah komplotan pelaku yang berjumlah lima orang. Setelah kami lakukan penyelidikan, diketahui lima orang ini sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan modus menggunakan parang. Jadi mereka mencari korbannya itu secara acak. Dari lima orang ini ada yang memonitor situasi, ada yang bertugas untuk mencari korban, ada yang bertugas untuk menjualkan barang hasil kejahatannya. Dari lima orang ini sudah dilakukan penangkapan terhadap tiga orang. Kompletan begal sadis ini sudah beraksi sebanyak sembilan kali dengan cara yang serupa, yakni membawa senjata tajam untuk merebut sepeda motor korban. Selama beraksi mereka berbagi tugas diantaranya sebagai eksekutor, ada juga yang memantau situasi dan salah satu pelaku bertugas sebagai penghubung ke penada. Informasi lainnya, satu bus penumpang yang mengangkut anak sekolah terbakar. Sebelumnya bus menabrak motor di depannya di jalan lintas provinsi. Kabupaten sudah berdagai. Akibat kecelakaan tersebut, satu pengendara motor meninggal dunia. Bus yang membawa 50 penumpang anak sekolah terbakar hebat. Tak ada satupun material bus yang dapat diselamatkan. Kejadian ini berlangsung pada hari Jumat pekan lalu di jalan lintas provinsi, tepatnya di desa Liberia, kecamatan Teluk, mengkuduk, kabupaten serang berdagai. Berdasarkan keterangan polisi, kejadian ini berawal dari sebuah bus datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Karena tapunya cukup ruang lebar ketika mendahului bus tangki minyak yang ada di depannya, bus pengangkut penumpang anak sekolah ini menabrak pengendara sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju Medan hingga terseret dan masuk ke dalam kolong bus. Diduga karena terjadi percikan bensin motor, bus akhirnya terbakar dan penumpang yang mengetahui hal itu berlarian keluar bus. Tiga unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara korban pengendara motor sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Sulaiman Kabupaten sedang berdagai. Namun naas korban tidak dapat diselamatkan. Sepeda motor tersebut masuk ke kolong bus dan sepeda motornya terseret, percikan api dan bensin yang ada pada tanki tersebut sehingga membakar bus yang membawa anak sekolah tersebut. Ada korban jiwa Pak dalam keadaan ini? Korban jiwa ada, penumpang sepeda motor tersebut pengendaranya meninggal dunia. Tadi mobil pemadam ditakirakan tiga unit. Sementara untuk penumpang bus sudah menggunakan bus pengganti untuk melanjutkan studi tur mereka ke daerah Kabupaten Toba. Woma Tamdani melaporkan dari Kabupaten Sedang Berdagai. Ya masih mengenai kecelakaan. Diduga mengalami remblong, satu unit truk tronton menyeruduk dua lapak pedagang dan tujuh kendaraan lainnya. Di jalan lintas Sumatera Simpang III, Pekan Aiknabara, Kejamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu pada Jumat pekan lalu. Truk tronton bermuatan cangkang sawit ini mengalami kecelakaan ketika melewati jalan menurun. Tiba-tiba diduga remblong memaksa pengemudi di Bantingstit. Akibatnya, dua mobil barang, lima sepeda motor, serta dua lapak pedagang porak-poranda tersapu pada truk. Satu orang warga mengalami luka ringan. Menurut pengemudi, truk yang dikemudikannya dari Pekanbaru menuju Medan, tiba-tiba mengalami gagal pengereman saat akan menyalip kendaraan di depannya. Truk mundur dan memaksa sopir Bantingstir. Usai menyapu lapak dan kendaraan di bahu jalan, truk kemudian berhenti. Warga yang panik langsung melakukan upaya penyelamatan terhadap warga lainnya yang berada di sekitar lapak. Kita dari atas sudah over 3, Pak. Tau-tau ada kodisel menggelokan. Ini remblong atau, Pak? Belum di atas tadi, belum-blong. Begitu ada dekat sama kodisel, kodisel berhenti, makin blong. Sama, Bang, yang Abang tabur apa aja, Bang? Ini muatan apa, Bang? Dari mana ke mana, Bang? Dari Duri, Baka, Medan. Abang ada yang luka-luka atau? Ini lah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Bapak Gengfinau, Kori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajuwa TV. Ya betul. Yuk, teman-teman yang usianya 14 tahun, ikut tombol membaca Al-Quran Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya. Klik email kori cilik indonesia 2023. At gmail.com Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.